selamat datang di dunia mahen kamera on let's go halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat walafiat kali ini gue ingin ajak kalian semua untuk ngikutin kegiatan gue di weekend kali ini gue bersama istri akan berkegiatan di luar rumah yaitu camping dan tujuan kita berdua akan camping di lembang tepatnya di Cikole Greengrass sebelum kita menuju ke sana kita putuskan untuk mencari sarapan di tempat yang biasanya gue jaman kuliah sering banget nih makan disini sebelum berangkat ke kampus nasi kuning sumur bandung nasi kuning ini sudah cukup terkenal di kalangan anak mahasiswa di lingkungan ITB UNPAD dan sekitarnya ya hitung-hitung sambil nostalgia lah ya tapi memang nasi kuningnya enak banget lain daripada yang lain ada berbagai macam lauk yang disediakan oleh nasi kuning ini nah kita udah sampai nih tempatnya cukup sederhana di pinggir jalan dan kaki lima tuh kalian bisa lihat kan bahwa banyak banget pilihan lauknya dan disini yang paling gue suka adalah dadar cincangnya dia terbuat dari dadar telur yang dicampur sama daging cincang teman-teman nah seperti inilah penampakannya dan dia dilumurin sama kuah merah gitu dan gue nambah perkedel kentangnya karena perkedel kentangnya juga gak biasa dan masih ada lauk lainnya seperti bihun dan telur dadar iris di atasnya oke perut kenyang Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah siap menuju ke lokasi kita memilih untuk melewati jalan dagu giri teman-teman gak disangka pemandangannya luar biasa ini pengalaman pertama kali kami gue bersama istri melewati dagu giri yang kalau di maps itu dia langsung keluar ke lembang tepatnya di jalan tangkuban perahu jadi dia gak akan jauh dari lokasi yang kita tuju kanan-kiri semuanya indah sekali hijau menyejukkan mata ini benar-benar refreshing teman-teman dan kita sudah keluar di jalan tangkuban berahu lokasi udah semakin deket nah bagi kalian warga bandung yang sering main kelembang pasti tahu jalanan ini kita keluar gak jauh dari jalanan ini tadinya dan ini dia cikole sudah semakin dekat oh iya green grass cikole itu ada di satu kawasan dengan orchid forest teman-teman jadi pintu masuknya sama dengan menuju orchid forest tapi sebelum ke orchid forest ada di sebelah kanan pintu masuk green grass untuk camping ground tinggal ke kanan dan reservasi deh oh iya supaya kalian bisa milih tempat yang bagus seperti gue sekarang ini gue datang cukup pagi teman-teman supaya kita bebas memilih spot yang terbaik dan ini dia kita sudah masuk di pintu gerbangnya camping ground green grass jalan cukup terjau bebatuan terlebih untuk mobil yang kita bawa ya sangat mengkhawatirkan tapi alhamdulillah aman dan kita sudah sampai di blok C ini menjadi pilihan kita untuk camping disini dan kita menemukan spot yang luar biasa yang cukup privacy dan akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa tentunya yaitu dan pinus nah akhirnya kita putuskan untuk mencari site di blok C dan kita mulai mengeset tendanya oh iya arah hadap tenda itu pengaruh ke bagaimana feel kita untuk mendapatkan keadaan alam di sekitar kita ya teman-teman so jangan sampai salah pilih dan prediksikan tetangga gak akan mengganggu dari privacy kalian maupun sudut pandang kalian untuk menghadap pada alam yang kalian inginkan atau malingkungan atau pemandangan yang kalian inginkan ya beginilah kondisi tenda kami mungkin banyak yang mengira bahwa kayak mainan ya tapi gue dan istri memilih yang praktis dia portable mudah untuk dirakit ya meskipun banyak yang mungkin melihatnya seperti tenda mainan tapi kita cuek-cuek aja sih yang penting kita bisa menikmati alam yang indah ini selain tenda kita juga pasang fly seat teman-teman kenapa karena itu untuk menambah area agar kita bisa bersantai atau sekedar memasak di depan tenda kita semacam teras nah beginilah kondisi tenda kita saat sudah terpasang ya cukup nyaman dan menyenangkan tak perlu mahal tapi bagaimana kita menyikapinya untuk menikmati keindahan alam ini beginilah kondisi tenda kami ketika sudah terpasang teman-teman dan itu yang kami cari pemandangan hutan pinus selanjutnya gue nge-set peralatan yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya kalau di dalam video ini mungkin terdengar suara-suara gaduh itu sebetulnya adalah suara musik yang dimainkan dari sound system tetangga kita yang ada kurang lebih sekitar 300 meter dari tempat kita harus cepat tenda sudah dan semuanya sudah siap jadi kita ingin sejenak bersate sambil menikmatin kopi saset tentunya momen-momen seperti inilah yang kita rindukan masak air bikin kopi dan menikmatinya sambil di alam terbuka dan melihat pemandangan yang indah udara tidak begitu dingin tapi sangat bersahabat ya kurang lebih ada di 20 derajat beginilah sekitar tenda kita penuh dengan pemandangan hutan pinus di sebelah kirinya saatnya saatnya bersantai setelah lelah kita mendirikan tenda tentunya momen inilah yang kita inginkan ngobrol berdua bareng istri sambil menikmati alam yang indah di depan kita setelah semakin siang kita putuskan untuk menyiapkan makan siang nih guys gue udah bawa beras dari rumah dan kebetulan berasnya itu beras instan yang gak perlu dicuci lagi utama-tama untuk makan siang ini gue masak nasi nah inilah isi dari perlengkapan perbekalan kita ada butter ada sauce kui pie disitu lalu ini ada suki suki ada snack dan ini ada steak dan kentang dan ini yang penting nih untuk tips buat kalian lagi camping nah gue udah ngedingin atau ngebukuin air minum sebagai pendinginnya jadi gak pakai gel pendingin dan itu bisa kita gunain untuk minum nah ini adalah katsu teman-teman nah kita juga bawa kimchi dan saus-sausan tentunya dengan bumbu-bumbu dapur yang super lengkap ke dalam sebuah kotak yang kita bawa masya Allah indah bukan beginilah lokasi tempat kita menghadap ke pemandangan hutan pinus sepertinya nasinya udah mulai matang alhamdulillah berhasil bikin nasinya saatnya kita mau masak teman nasinya disini gue masak katsu donburi katsu katsu kuah atau sausnya bumbunya ada saus tiram ada bawang putih cincang ada kecap asin diaduk-aduk biar merata lalu kasih air biar gak gosong lalu lada putih kita kasih kecap manis dan kita masukin telur diaduk-aduk sampai menggumpal seperti ini tinggal disiapin deh supaya gampang makannya kita iris-iris lebih dahulu kita taruh diatas nasinya dan siram dengan kuahnya selesai selesai selamat makan terakhir kalian bisa taburin bubuk cabai diatasnya makan selesai akhirnya gue ingin lihat kamar mandinya ini teman-teman ada tiga bilik untuk yang laki-laki dua ada kloset jongkok dan satu untuk kencing aja dan ini tiga bilik untuk yang perempuan sambil lihat kondisi kamar mandinya gue putusin untuk ngambil air yang ada di sini teman-teman air ini memang disediakan untuk wudhu dan keperluan para campers Oh ya ada tarifnya ya 2000 setiap kali kita menggunakan fasilitas di toilet ini tempat toiletnya enggak cukup jauh jadi gua nganggep tempat spot camping kita ini cukup strategis sih lokasi toiletnya jauh dan di sebelah toilet ada warung teman-teman kita bisa ngecas dan beli keperluan yang mungkin kita lupa bawa dari rumah dan siangnya tanpa diduga tiba-tiba hujan turun dengan derasnya tapi kita tetap bersyukur Alhamdulillah karena camping kita jadi makin senduk ya meski bocor disana-sini karena flysheet kita yang murah dan belum sempat kita hasil cukup repot sih tapi tetap menyenangkan dan akhirnya hujan reda juga setelah 2-3 jam kalau nggak salah dan inilah kondisi di malam hari teman-teman suhu cukup dingin kisaran di 18-19 derajat banyak tetangga yang bikin api unggun dan pembakaran tapi kita memilih untuk membuat steak sebetulnya sih menu steak ini sore hari tapi karena cuaca tidak mendukung dan lebih memilih untuk menangani hujan tadi yang tenda kami yang bocor jadi kami nggak sempet deh bikin ini dan akhirnya kita masak di malam harinya ya mungkin kalau Suki sempat kita akan masak di tengah malam nanti kalau lapar selamat menikmati nah setelah steaknya jadi selanjutnya adalah bikin sausnya gue pakai susu lalu pakai saus nut dan betul-betul ini saus yang pedas ya saus-saut lava kasih sedikit kecap lalu gue kasih kui pai biar ada rasa-rasa sesaminya lalu gue kasih sedikit mayo aduk sampai rata dan bercampur biarkan hingga mengental tambahkan parsley kering siap deh dan tinggal diguyur diatasnya dan ditambahin kentang goreng yang digoreng tadi selamat makan malam semakin larut teman-teman mata kita udah mulai ngantuk dan sepertinya kita akan mau tidur lebih cepat supaya besok gak kesiangan salat subuh masih banyak tetangga kita yang beryuforia dengan teman dan keluarganya tapi kami memilih untuk istirahat dan menikmati dinginnya malam ini selamat menikmati diatas kasur angin dan di dalam tenda kita selamat malam dan inilah kondisi pagi hari teman-teman selamat menikmati cukup dingin kita ambil air wudu lalu salat subuh suhu di handphone menunjukkan 17 derajat jadi kami memutuskan untuk memasak air bikin air panas untuk menghangatkan tubuh kita sambil ditemenin dentingan instrumen akustik yang cukup semerdu masyaallah beginilah kondisi pagi hari teman-teman alhamdulillah kita mendapatkan spot yang luar biasa kita bisa melihat sunrise dibalik hutan pinus indah sekali nah beginilah kondisi camping di blok C yang semakin malam ternyata semakin banyak yang datang dan semakin padat teman-teman nah gue gak akan siasain momen terindah ini gue set bangku gue set meja gue siapin kopi yang panas dan gue nikmatin sunrise ini sambil menikmati kopi yang gue buat tadi hmm masyaallah sungguh indah ini bener-bener spot yang paling keren yang gue rasa gak patut untuk kalian coba warna jingga muncul dibalik pepahunan pinus gak berhenti gue menucap syukur alhamdulillah gue masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati alam itu perut udah mulai lapar udah mulai siang akhirnya kita memutuskan untuk bikin sarapan roti panggang dan krim sup panas buah malam moppo yelah panas �데 hijau su sei menungu telak WHY menester hatim k 150 taxes mereka menester selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah sarapan perut kenyang sebelum matahari semakin panas akhirnya kita bergegas untuk siap-siap pulang kembali ke Bandung karena kalau kita terlambat pulangnya pasti jalanan akan macet sekali bersamaan dengan orang-orang yang harus balik setelah liburan juga seperti kita camping berdua yang cukup sendu alhamdulillah kami masih diberi kesehatan untuk menikmati alam ini nah begitulah akhir cerita camping gue di weekend ini terima kasih udah nonton video ini sampai beres jangan lupa subscribe nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya like dan share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat sampai bertemu di video gue selanjutnya selamat menikmati